Informasi selanjutnya kecelakaan truk terjadi di Padang, Sumatera Barat pada kami sore. Truk terjun ke sungai sehingga proses evakuasi sulit dilakukan. Video amatir warga ini merekam truk yang ringsek di dasar sungai. Sebelum terjun ke sungai sedalam 3 meter, truk juga menghantam 5 unit bangunan di pinggir jalan. Warga yang berhamburan ke lokasi untuk mencoba melakukan penyelamatan mengalami kesulitan. Karena sopir dan juga kernet terjepit badan truk yang ringsek berat. Proses evakuasi berlangsung dramatis selama 3 jam. Tim Sargabungan dibantu warga berupaya mengeluarkan sopir dan kernet truk. Sopirnya untuk menghindari korban yang banyak, maka yang lempar setir ke sebelah kanan, maka rumah masyarakat atau warung masyarakat yang kena beberapa rumah. Rumah!